Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wasahlan Bapak Ibu Jamaah Kajian Ba'adah Subuh Zum Al-Hasani. Alhamdulillah melalui Zum Al-Hasani kita masih Allah beri kesempatan berkumpul bermajlis ilmu dan bersilaturahmi untuk menjalin ukuah yang dipersatukan oleh Al-Quran. Bapak Ibu, selanjutnya marilah kita masuk ke acara inti pagi ini yaitu urayan dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Haji Hasrizal Al-Hasani dan pagi ini beliau akan didampingi oleh Ibu Helmi Yeti. Surah yang akan diuraikan An-Nisa ayat 16. Terlebih dahulu kita sapa guru kita. Assalamualaikum Buya. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maafiratuh. Assalamualaikum Bu Helmi Yeti. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Lasiani, Ayub, dan Buya, dan Bapak Ibu semua. Semoga Buya selalu dalam keadaan sehat bersama Amin. Amin. Amin ya Allah. Dan kita semua keluarga besar Al-Hasani dimanapun berada, baik di semua daerah di Indonesia, dan juga yang berada di luar negeri. Dan doa kita juga untuk saudara-saudara kita yang saat ini masih menjalankan ibadah di Tanah Suci. Mudah-mudahan sehat. Sampai kembali ke Tanah Suci. Amin. Amin ya Allah. Selanjutnya kami persilahkan Buya. Soekran Bu Las. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiayi wa mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amabaktu. Qalaullahu ta'ala filqur'anil karim. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahulah hafizu. Walau nabi sallallahu alaihi wa sallam. Ikra'ul quran. Fainahu yahtiyaw martiyamah syafi'an li ashabi. Sadakallahu alazim. Fasadakal nabiul karim. Wa nahnu ala zalika minasyaitin wa syakirin. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana pada pagi hari yang cerah ini, Allah masih banyak berikan kepada kita rahmat dan nimatnya. Sehingga kita dapat kembali berkumpul bersama-sama. Di zoom yang sama-sama kita cintai. Allah berikan kepada kita nimat Islam. Agama yang Allah rida'i. Inna dina inna allah islam. Bahwa sesungguhnya agama. Insya Allah hanyalah agama Islam. Kemudian Allah berikan kita nimat iman. Dengan nimat iman ini, kita mudah melaksanakan perintah Allah. Mudah juga begitu. Mengingatkan barang-barang Allah. Lalu kita diberikan oleh Allah nimat sehat badan. Dengan nimat sehat badan. Dengan sempurna. Dan Allah berikan juga kepada kita nimat panjang umur. Dengan nimat panjang umur ini, kita mudah untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah. Dan nanti sebaik-baiknya modal kita menghadap Allah adalah modal ketakwaan. Jadi bagi kita masih ada kesempatan untuk beramal sholid. Berbanyak masyolid. Terjadikan hari-hari kita, hari-hari yang bernilai ibadah. Semua tindak tanduk kita. Semua perkebatan kita. Semua perbuatan kita. Semuanya bernilai ibadah. Bahkan jembusan nafas kita pun. Denyutan jantung kita pun. Semuanya ada nilai ibadah. Selawat dari salam. Kita lupa disampaikan kepada dunia kita. Nabi besar Muhammad SAW. Seorang manusia agung yang Allah utus ke muka bumi. Untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap berita. Pada kondisi yang terang beneram. Bisa membedakan mana yang hak dan mana yang patir. Bisa membedakan mana yang salah dan mana yang patir. Dan kita berharap pula nanti di Om Nisa berjumpa dengan beliau. Apa mudah kita? Mudah kita adalah pagi ini mencintai Al-Quran. Pahamilah. Orang yang cinta Al-Quran adalah orang-orang pilihan dari Allah. Orang-orang yang sangat spesial sekali. Pada orang lain tidak memperhatikan sama sekali Al-Quran. Justru kita senang. Senang-senang. Berintah cintai Al-Quran. Semoga rasa senang kita. Rasa cinta pada Al-Quran. Mempertemukan kita nanti bersama Rasulullah SAW. Sebagai bukti bahwa kita cinta Allah dan cinta Rasul. Dan di syurga pun kita berharap kelak nanti bertetangga dengan beliau. Karena mudah kita sekali lagi. Apa itu cinta Al-Quran? Alhamdulillah pagi ini kita akan senang dengan membahas Al-Quran. Baik pagi ini kita akan bahas surat An-Nisa ayat ke-16. Pak Ibu silahkan buka An-Nisa. Pagi ini saya didampingi oleh seorang dosen dari Universitas Bengkulu. Saya sabar dulu. Assalamualaikum Bu Helmy Yeti. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yah dan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Bu Helmy sekarang jadi dosen ya Bu? Alhamdulillah ya Bu ya. Di Universitas Bengkulu ya? Ya Bu ya. Alhamdulillah. Saya juga punya teman situ itu. Bing berata sama Konyi Prasiska. Ya teman kami Bu ya. Salam. Insya Allah. Ibu masuk Al-Hasani kapan? Alhamdulillah saya masuk Al-Hasani. 10 November tahun 2022 Bu ya. Siapa yang ngajak Bu? Alhamdulillah sahabat kami kecil Dokter Widya. Spesialisaraf. Bagaimana proses diajak itu dulu Bu? Ya. Kebetulan kami udah lama juga tidak komunikasi. Tiba-tiba Widya WA saya memberikan link Zoom ini. Dan saya kemudian membuka beberapa Youtube dari Bu ya. Dan pada saat itu kelas baru mulai sekali. Saya langsung daftar dan langsung bergabung di kelas November malam. Alhamdulillah. Terima kasih Bu ya dan para pemimpin. Langsung ngajak teman-teman yang lain juga. Alhamdulillah saya coba juga ngajak teman-teman saya dan keluarga. Teman-teman yang berhasil diajak siapa aja itu Bu? Ada beberapa Bu ya. Alhamdulillah. Ya ya. Banyak juga ya. Alhamdulillah. Sekarang sejak Ibu baca memahami gramatika lah. Takkanlah sudah mulai memahami KKL, KSAD, KKP. Perasaan baca Quran yang terasa bedanya apa? Ya. Alhamdulillah ada bedanya Bu ya. Biasanya baca ya kami punya grup juga. One Day One Juice itu ya dibaca. Sekarang membaca, setiap membaca kita melihat ini ada kata kerja, ada KKL, ada KKSAD, ini apa ini, apa kata bendamu jubuk, apa superlatif, apa seperti itu. Jadi kita ingin tahu terus Bu ya, penasaran dengan membuka Al-Quran begitu Bu ya. Dampaknya biasanya kita bisa satu jus satu jam, sekarang satu jam mungkin satu ayat. Karena kita ingin tahu ya. Buka kamusnya lagi, apa artinya lagi, nyusun katanya lagi kan, memuraikannya. Ini bibarannya berkajabut satu kuantitas, satu kualitas. Nah ulama mengatakan kita bahas ayat, satu ayat, itu lebih tinggi pahalanya daripada kita baca setujus, tapi kita nggak tahu artinya. Bahkan ulama semua. Jadi kalau kita baca ayat, bahkan anda ulama yang mengatakan, kalau satu ayat kita baca, kita paham artinya, lebih bagus daripada khotam. Tapi nggak tahu artinya. Dia khotam tapi nggak tahu artinya. Satu ayat dibaca tapi tahu artinya. Nah itu lebih bagus. Itu ketahul ulama. Kemudian kita meningkat pada tingkat yang lebih tinggi. Tingkat pemahaman. Amin. Baik, Bu Helmi Yeti. Dapat tugas ini berapa lama sebelumnya? Mungkin sekitar bulan lalu ya, Bu ya. Lebih mungkin ya, Mei. Saya tanya Bu Helmi Yeti. Orang-orang mengatakan, Ibu kan masih aktif sekarang ya. Insya Allah, masih aktif, Bu ya. Orang mengatakan pada saat aktif, Ibu bisa belajar. Nah Ibu bagaimana menyikapin pada saat jam-jam belajar atau saat belajar pergunaan dengan keingkatan sejarah Ibu sebagai dosen? Ada yang mengganggu nggak? Atau ada Ibu bisa memenai suatu? Terima kasih, Bu ya. Alhamdulillah kami ini kelas malam, Bu ya. Yang kami tiga kali seminggu, Selasa, Kamis, dan Ahad malam, Bu ya. Jam 8.10. Jadi Alhamdulillah tidak terganggu aktivitas pagi kami, Bu ya. Begitu juga yang kajian Mbak Dasubu. Karena Mbak Dasubu, insya Allah kami usahakan mengikutinya, Bu ya. Karena banyak sekali ilmu kita dengan mendengarkan urayan syaragam metikal maupun tadaburan. Serta terakhir, Pak Adil yang tidak kalah kerenya memberikan wawasan buat kita untuk lebih mudah memahami. Begitu, Bu ya, kira-kira. Mau ngomong kemarin di WA nggak pada Pak Adil? Jangan banyak tertanya. Di WA, di WA, nggak pada? Alhamdulillah. Terakhir, perhatian saya, Ibu kan dosen ini ngajar. Sekarang Ibu kan sebagai peserta diajar. Apa bedanya? Ada nggak beda rasa saat belajar dan saat mengajar? Iya. Apa bedanya? Tentu ada, Bu ya. Kalau kita sedang belajar. Apalagi kita nih belajar Al-Quran, Bu ya. Ya jauh sekali. Kami sungguh-sungguh sangat berterima kasih kepada Bu ya dan semua guru yang telah mengajari kami yang tidak kami sebutkan. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak atas semua ibunya. Semoga ibu, bapak, guru semua sehat dan dimudahkan rangkahnya di dunia dan di akhirat. Amin. Itu dah siap ya, Bu ya? Insyaallah, Bu ya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan, Bu Ilmen. Terima kasih, Bu ya. Terima kasih juga, Bunda Lasyarni Ayub. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjakan kehadiran Allah. Atas izinya juga kita dapat berkumpul bagda subuh ini di Zoom Al-Hasani. Salam dan salawat, tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uswatun hasanah kita sepanjang masa. Yang terhormat, Bu ya Rizal Al-Hasani, yang merupakan penyusun pembina dan pembimbing kami di Al-Hasani. Terhormat, Umi, Linda berserta keluarga, yang saya hormati semua Bapak-Ibu pemimbing kami di Al-Hasani. Dan yang dimuliakan Allah semua Bapak-Ibu yang berkesempatan hadir di Zoom Al-Hasani Ba'dah Subuh pagi ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang telah memberikan ilmu kepada kami, tidak lelah setiap hari dari pagi sampai malam untuk selalu berbagi ilmu kepada kami semua. Terima kasih Bu ya. Semoga Bu ya dan keluarga selalu sehat dan selalu dimuliakan Allah. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua guru-guru kami, semua Bapak-Ibu pemimbing di Al-Hasani. Terima kasih Bapak-Ibu guru kami, Bapak-Ibu pemimbing kami. Kemudian kami dari kelas November malam juga mengucapkan terima kasih kepada wali kelas kami, Bapak Joko, yang telah sabar memimbing kami tiga kali seminggu dengan penuh kesabaran, dengan penuh keramahan. Kemudian kami dibimbing kami, dari yang tidak tahu apa-apa, kami insya Allah sudah mulai mencoba menguraikan ayat. Terima kasih juga kepada teman kami, ketua kelas kami di November malam, Bapak Ibu Nasman, dan semua sahabat-sahabat Bapak-Ibu di November malam yang kami banggakan. Kemudian terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Saat Mudi, yang setiap pagi kita menunggu tadaburan Al-Qurannya. Terima kasih Bapak atas semua ilmu yang telah Bapak sampaikan setiap pagi. Semoga Bapak keluarga selalu sehat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, Bapak Hadril, dengan kami nyebutnya Bapak Habibi, sungguh terima kasih Bapak atas wawasan yang Bapak berikan dengan pertanyaan, kemudian menjadi kami lebih terbenakan, lebih mengingatkan lagi dengan materi-materi yang telah disampaikan. Yang kami banggakan semua Bapak Ibu yang hadir pagi ini. Terima kasih, terima kasih banyak kami aturkan kepada Bapak Ibu semua. Semoga kita semua istikamah untuk sama-sama belajar Al-Qur'an di Al-Hasani ini. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya mencoba menguraikan secara gramatikal Al-Qur'an surat Anissa ayat 16. Terima kasih, Rita yang telah mencoba menguraikan Al-Qur'an di Al-Qur'an di Al-Qur'an di Al-Qur'an di Al-Qur'an di Al-Qur'an. Terima kasih. A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim 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 Surat Anissa ayat 16 ini akan kami bagi menjadi dua bagian dan 23 penggalan. Bagian pertama penggalan 1 sampai 18, bagian kedua penggalan ke 19 sampai 23. Baiklah, pertama kami akan bacakan terlebih dahulu penggalannya. Penggalan pertama wa, penggalan kedua al-ladhani, penggalan ketiga yak tiyani, penggalan keempat ha, penggalan kelima ming, penggalan keenam kum, penggalan ketujuh fa. Penggalan ke-8 adu, penggalan ke-9 huma, penggalan ke-10 sa, penggalan ke-11 in, penggalan ke-12 taba, penggalan ke-13 wa, penggalan ke-14 aslaha, Penggalan ke-15 pa, penggalan ke-11 biasa articulateur, penggalan ke-11 being, penggalan ke-17 tan, penggalan ke-13 huma, penggalan ke-19 nah, penggalan ke-20 Allah, penggalan ke-21 kan, penggalan ke-22 messages, Tawaban, dan penggalan terakhir, penggalan ke-23, Rohiman. Baiklah, saya mau mencoba menguraikan satu demi satu. Saya mohon maaf, mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan dari saya. Terima kasih. Penggalan pertama, itu adalah wa, merupakan huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan kedua, al-lazani, ini merupakan kata punggung-pungganda yang artinya dua orang laki-laki yang. Penggalan ketiga, ya-tiani. Bentuknya adalah KKSAD, dengan ciri KKSAD-nya adalah adanya huruf ya di depan. Pelakunya adalah huma, sedangkan akar katanya adalah ataya. Kalau kita lihat, ataya ini termasuk kaidah siya dua huruf. Di mana dalam Al-Quran itu ada sebanyak 18 kata. Empat kata di antaranya, itu termasuk ataya, itu berjumlah lebih kurang 90%. Ini dapat kita lihat di buku materi halaman 32. Polanya fa'ala, sedangkan artinya adalah mereka berdua akan memperbuat. Dapat kita lihat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 33. Penggalan keempat, ha, merupakan kata ganti objek yang berarti nyah. Penggalan kelima, min, merupakan huruf bermakna yang artinya dari. Penggalan keenam, kum, merupakan kata ganti yang artinya kalian. Penggalan ketujuh, fa, merupakan huruf bermakna yang artinya maka. Penggalan ke-8, azu, bentuknya adalah KKP. KKP itu sendiri berasal dari KKSAD. KKSAD-nya adalah tu'zuna. Proses KKSAD menjadi KKP. Pertama, kita buang dulu ciri KKSAD di depan, yaitu huruf tu. Kemudian tambahkan alif dengan harakan fatah karena berpola af'ala. Karena akar katanya, azia, jadi huruf pertamanya itu adalah alif. Maka KKP-nya menjadi azu, na. Kemudian dibuang na di belakang dan diganti dengan huruf alif. Karena adanya kata ganti huma di belakangnya, maka alifnya menjadi hilang. Sehingga KKP-nya menjadi adu. Pelakunya antum, akar katanya al-diya. Di sini berlaku kaedah sia dua huruf. Di mana dalam Al-Quran ada 18 kata. 14 kata itu berjumlah lebih kurang 10 persen. Ini dapat kita lihat di buku materi halaman 32. Polanya af'ala artinya kalian sakitilah. Dapat kita lihat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 38. Penggalan kesembilan, huma, merupakan kata ganti objek yang artinya mereka berdua. Penggalan kesepuluh, fa, merupakan huruf bermakna yang artinya maka. Penggalan kesebelas, in, merupakan huruf bermakna yang artinya jika. Penggalan kedua belas, taba, bentuknya adalah KKL, dicirikan adanya huruf akhir di akhir. Kemudian pelakunya adalah huma, akar katanya tawabah menjadi tabah. Sesuai dengan sia satu huruf poin dua, di mana dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah jadi alif. Polanya fa'ala artinya keduanya telah tobat. Dapat kita lihat di Kamus Mahmud Yunus halaman 79. Penggalan ketiga belas, waw, yang berarti merupakan huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan keempa belas, aswaha, bentuknya adalah KKL, cirinya adanya huruf alif di belakang. Pelakunya adalah huma, akar katanya soluha, polanya af'ala, jadi kata yang kita cari di Kamus aslaha. Artinya mereka berdua telah memperbaiki. Dapat kita lihat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 219. Penggalan kelima belas, fa'a, merupakan huruf bermakna yang artinya maka. Penggalan ke enam belas, a'ridu, bentuknya adalah KKP. KKP berasal dari KKSAD, yaitu tu'riduna. Proses KKP menjadi KKSAD, pertama buang ciri huruf. Buang ciri KKSAD di awal, yaitu huruf tu. Karena polanya af'ala, tambahkan alif dengan harakat fatah. Kemudian di belakang, buang huruf na dan ganti dengan alif. Maka KKP-nya menjadi a'ridu. Pelakunya antum, akar katanya a'ridu, polanya af'ala, artinya berpalinglah kalian. Dapat kita lihat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 261. Penggalan selanjutnya, penggalan ke tujuh belas, an' merupakan huruf bermakna yang artinya daripada. Penggalan ke delapan belas, huma, yang merupakan kata ganti yang artinya mereka berdua. Artinya. Terima kasih, Ibu Rita. Arti bagian pertama, dan dua orang laki-laki yang mereka memperbuat kepadanya dari kalian, maka kalian sakitilah atau kalian hukumlah keduanya. Maka, jika keduanya telah bertobat dan memperbaiki, maka berpalinglah dari keduanya. Penggalan selanjutnya, penggalan ke sembilan belas, inna, merupakan huruf bermakna yang artinya sesungguhnya. Penggalan ke dua puluh, Allah, merupakan objek yang artinya Allah. Penggalan ke dua puluh satu, karena, bentuknya adalah KKL, di cirinya adanya harakat patah di akhir. Pelakunya adalah hua, akar katanya kawana menjadi kana. Di sini, pelaku sia satu huruf poin dua. Di mana, dalam akar kata, huruf waw dan ia di tengah akar kata berubah menjadi alih. Polanya, wa'ala, artinya dia ada, dapat dilihat di Kamus Mahmud Yunus, halaman 386. Penggalan selanjutnya, penggalan ke dua puluh dua. Tawaban, bentuknya adalah kata benda superlatif. Ciri kata bendanya, adanya fatah ten di akhir. Sedangkan, ciri superlatifnya adalah adanya alif di antara, kata kedua dan ketiga. Akar katanya, tawabah menjadi tabah. Di sini juga berlaku sia satu huruf poin kedua. Di mana, dalam akar kata, huruf waw dan ia, di tengah akar kata, berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya adalah fa'ala, pola kata bendanya adalah fa'alun, sedangkan artinya adalah maha pun rimatobat. Dapat kita lihat, pada Kamus Mahmud Yunus, halaman 79. Penggalan terakhir, penggalan 23, rohiman. Bentuknya juga kata benda superlatif. Ciri kata bendanya adalah adanya patah ten di belakang. Sedangkan, ciri superlatifnya adalah adanya huruf yasukun di antara huruf kedua dan ketiga. Akar katanya, rohima. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Artinya, maha pengasih. Dapat kita lihat, pada Kamus Mahmud Yunus, halaman 139. Arti bagian kedua ini adalah sesungguhnya Allah adalah maha penerima taubat, lagi maha pengasih. Arti keseluruhan dari Anissa 16 ini adalah, Dan dua orang laki-laki yang mereka berdua memperbuat kepadanya dari kalian, maka kalian hukumlah keduanya. Maka jika keduanya telah bertobat dan memperbaiki, maka berpaling dah dari keduanya. Sesungguhnya, Allah adalah maha penerima taubat, lagi maha pengasih. Alhamdulillahirrohabilalamin. Terima kasih Uya dan Bapak Ibu semua. Alhamdulillahirrohabilalamin. Alhamdulillah Uya, terima kasih. Ini nampak dosennya kira-kira ini. Ah, enggak juga Uya. Tenang kali. Terima kasih Uya. Gimana rasa sekarang Uya sudah membayar? Alhamdulillah Uya, ini juga berkat kerja kelompok kita di kelas November malam. Jadi kita tentu sebelum tampil, kita sudah bersih di depan teman-teman. Dan teman-teman memberikan masukan, saran kepada kami. Terima kasih sebanyak-banyaknya, Pak Ketua, Pak Ilman, dan teman-teman kami di November malam. Terima kasih. Ini banyak dari universitas guru, banyak teman-teman masuk ya? Alhamdulillah mungkin Uya saya belum sempat lihat. Nanti saya lihat. Terima kasih Uya. Insya Allah. Itu tadi Bapak-Ibu semuanya yang disampaikan dengan Pak Ilmati. Yang penting sekali. Saya sekarang hanya mensalah konteknya. Taman dikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazani. Wallazani dan dua orang yang. Di sini baru nanti beda pendapat. Ada pendapat mengatakan laki-laki dua orang. Ada yang satu laki-laki satu perempuan. Wallazani dan dua orang yang yak tiyani. Mereka datang yak tiyani. Mereka berdua datang. Nah itu kata ganti dari ayat sebelumnya. Apa itu? Fahisat. Fahisatan. Jadi perbuatan fasik. Perbuatan keji. Nah begini keji itu adalah perbuatan zina. Kalau putan zina itu kan pakai kata ganti saja. Kalau kita kan pernah juga tuh. Kepatah kita kalau di Padang sedengar tuh. Perbuatan zina orang. Dulu lo bajak padu jawa. Dulu kabobado. Dulu bajak padu jawi. Nah itu kata ganti dari perbuatan zina. Jadi biasanya orang tidak belak-belakan mengatakan zina. Jadi pakai kata ganti. Alhamdulillah kita mengatinya dengan. Dulu bajak padu jawi. Nah itu tuh orang berbuat zina namanya. Jadi dandu orang yang mereka datang dengan perbuatan fasik. Perbuatan faisan. Perbuatan keji. Minkum dari kalian. Maka. Maka. Maka arti letter lainnya. Sakitlah. Hukumlah keduanya. Hukumlah keduanya. Celalah keduanya. Jadi hukuman. Kenapa dihukum seperti ini? Supaya nanti di akhirat dia nggak kena hukum lagi. Nanti hukum ini diganti dengan rajam. Rajam tuh mengganti hukum yang mesti dilakukan. Dan di akhirat gelap dibawa kedua. Dan kalau dia minta ampun Allah berbunik. Maka sakitlah kedua. Sakitlah oleh kalian keduanya. Hukumlah oleh kalian keduanya. Bagaimana cara menghukumnya? Nanti ada sehariannya ya. Ada aturan main. Fa'in maka jika tabak. Mereka berdua bertobat. Menyadari kesalahannya. Kemudian wa'as lahat. Dan keduanya berbuat baik. Kalau dia sudah bertobat dan berbuat baik. Maka. Fa'a ridu. Maka. Berpanggilan keduanya. Biarkan keduanya. Biarkan kalian keduanya. Anhumah. Tinggalkan dia. Artinya jangan dicilah lagi. Jangan hukum lagi. Kalau sudah dia bertobat dan dia sudah berbuat baik. Tinggalkan keduanya. Kemudian in allaha. Sesungguhnya Allah. Karena dia adalah tawaban rahimah. Tawaban itu maha penerima tobat. Superlatif itu rahimah, maha penyayang. Allah maha penerima tobat dan penyayang pada hamba-hambanya. Allah gak paham. Dia pengen menghukum hambanya. Jadi karena hamba itu tadi yang berbuat mahasiat. Berbuat perbuatan yang tidak dibolehkan dalam agama. Mereka melakukan. Mereka melakukan di dunia ini. Hukum mereka. Nanti ada hukumnya. Jadi kalau dia bertobat dan berbuat baik. Kita tinggalkan. Itu rahimah Islam yang mengatur. Jadi kita tidak bisa berbuat seenak kita saja. Jadi kita memang milik Allah. Allah yang mengatur harta kita. Kemana harus dipergikan. Sesuai dengan kita dengan Allah. Kemudian diri kita sendiri. Mana yang boleh. Kita gak bisa. Seperti orang yang bebas-bebas-bebas. Gak bisa. Kenapa? Minta Allah minta pertanggung jawab. Pada nanti kita dukung. Ya bagus di sini saja. Baik Bapak Ibu. Itu tadi tentang ayat surat Anissa ayat 16. Alhamdulillah Bu Elmiyeti sudah membawakan dengan sangat tenang sekali. Dan kelihatan seorang dosen di situ. Alhamdulillah Bu Elmiyeti ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan baik secara gramatikal ataupun kontennya nanti. Dan nanti akan dilanjutkan oleh Pak Samudi tentang detailnya tentang bagaimana perbuatan ini. Kami menyadari bahwa kami sedang belajar, sedang berproses. Tentu ada hal-hal yang kesalah atau yang kurang. Itu kami mengetahui program yang sebesar-besar. Kalau yang benar itu semata-mata datang dari Allah SWT. Dan kepada MC Bu Elmiyeti, kami kembalikan untuk ada banyak peserta baru di Bu Elmiyeti. Nanti kita sampaikan satu-satu ya. Baik Bu ya. Alhamdulillah. Selamat ya Ibu Elmiyeti. Terima kasih Bunda Lasyani Ayu. Terima kasih. Juga bagus Ibu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Demikian Urayan Al-Quran berikut penjelasan gramatikal telah kita ikuti. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dengarkan pagi ini. Menjadi ilmu bermanfaat di dunia. Amin.